Untuk mengerjakan soal ini, maka kita perlu mengetahui konsep dasar dari dilatasi. Konsepnya yaitu X aksen min A, Y aksen min B, di mana X aksen dan Y aksen adalah bayangannya, sama dengan K 0, 0, K dengan K adalah faktor dilatasinya dikalikan dengan X min A, Y min B. X, Y itu adalah bendanya, sedangkan A dan B adalah pusatnya, yaitu di mana di sini dianggap P dan Q. Untuk perkalian matriks, caranya adalah horizontal dikalikan dengan vertikal. Maka, untuk X aksennya, yaitu X aksen sama dengan A-nya dipindah ruas ke kanan, dan menjadi A ditambah dengan K dikalikan dengan X min A ditambah 0 dikalikan dengan Y min B, menjadi K X min A menjadi K X min A. Sedangkan untuk yang bawahnya, Y aksen sama dengan B-nya dipindah ruas menjadi B, ditambah dengan 0 dikalikan dengan X min A, ditambah K dikalikan dengan Y min B menjadi K Y min B. Maka, selanjutnya kita dapat memasukkan di lainnya, yaitu X aksen min 8 sama dengan A-nya yaitu T, ditambah K-nya yaitu 2, dikalikan dengan X yaitu min 3, min A yaitu min B. Maka, min 8 sama dengan P min 6 min 2P. Maka, P sama dengan 2. Lalu, untuk Y aksennya yaitu 5 sama dengan B-nya kita ganti menjadi Q, ditambah K-nya yaitu 2, dikalikan dengan D-nya yaitu 2, min Q. Maka, 5 sama dengan Q plus 4 min 2P. Maka, Q sama dengan min 1. Maka, pusat di latasinya terletak di koordinat 2 min 1. Sampai jumpa di soal berikutnya.